Intro Meski awalnya meretas karir di dunia hiburan sebagai pemain sinetron, namun tampaknya film layar lebar dan FTV memberi rasa nyaman tersendiri bagi artis muda Kimberly Raider. Hal ini diakui Kimberly yang juga bermain dalam film perahu kertas, yang mengaku lebih nyaman tampil di film layar lebar dan FTV ketimbang sinetron kejar tayang. Sebenarnya sih aku lebih enjoy main di layar lebar daripada sinetron dan FTV juga ya, aku sekarang lagi sering layar lebar dan FTV. Kalau layar lebar itu dan FTV juga karena emang storynya itu udah, itu satu udah selesai gitu. Kalau sinetron kan kita gak tahu kapan-kapan endingnya, dan mungkin agak-agak bosen dengan karakternya. Kalau gue karakternya kayak gini mulu ya sekarang. Ya jadi kalau film dan FTV itu kan bisa berbagi karakter, bisa tomboy, bisa kayak wanda gini, bisa girly apa kek. Jadi lebih banyak change-nya kan. Lebih exciting sih buat aku main di film apalagi. Rasa enjoy yang dimiliki Kimberly Rider dengan keberadaannya di dunia film layar lebar tentu bukan tanpa alasan belaka. Kemampuan akting yang bisa ia gali lebih dalam dan banyaknya karakter yang bisa dimainkan Kimberly menjadi salah satu alasan dirinya merasa lebih enjoy tampil di film layar lebar dan FTV ketimbang sinetron. Meski begitu, gadis sebelah setelan ini juga tidak mau sembarangan merima peran dimana Kimberly harus membaca skenario-nya dengan baik. Seperti keberadaan dirinya di film Raukerta sekarang ini. Pokoknya kalau aku ditawarin main film atau aku disuruh casting buat film, oke aku ikut casting, oke aku ditawarin. Terus abis itu sih aku pengennya ngebaca skenario-nya dulu, lihat karakternya kayak gimana. Dan kalau Perahu Kertas ini aku baca bukunya dulu, aku suka banget dengan karakernya Wanda. Apa ya, seru aja gitu beda daripada karakter aku yang sebelumnya. Dan milih-milih sih ya harus milih yang tepat dan yang pas dengan aku. Terima kasih telah menonton!